Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari penarikan melalui ATM dan disini saya menggunakan rekening BCA buat teman-teman yang mungkin kalian menggunakan debit mandiri debit BNI ataupun PSI ataupun debit BCA dan debit yang lainnya bukan debit dari kartu BRI ya karena disini kita akan melakukan penarikan melalui ATM BRI untuk step dan caranya juga sama ya di sini oke terlebih dulu di sini saya akan masukkan kartu BCA yang saya gunakan oke buat kalian tinggal disesuaikan ya pengguna dari mandiri BNI dan lainnya kemudian pilih ke menu Indonesia kemudian silakan masukkan pin ya pin BCA ataupun mandiri kalian sesuai dari ATM atau debit yang kalian gunakan oke perhatikan pada halaman ini ada beberapa menu penarikan cepat silahkan pilih jumlah penarikan yang dipilih menu lain jika ingin cetak resep oke di sini ada pilihan dari 50.000 100.000 150.000 dan 200.000 rupiah jika teman-teman ingin melakukan penarikan misalnya lebih dari 200 disini ya untuk nominalnya silahkan tinggal pilih ke jumlah lainnya oke di sini saya akan contohkan menarik 650.000 rupiah ya ya pilih jumlah lainnya kemudian di halaman ini silahkan kalian tinggal inputkan jumlah nominal ingin kalian tarik nah jika salah mungkin disini saya akan ketikan 600.000 nah di sini saya salah mengisi nominal ya jadi jika tentu ingin mengubah nominalnya tekan jika salah ya di bawah tekan jika salah nanti kita akan disuruh mengikut ulang oke jadi per ATM perlu diperhatikan ya di sini maksimum penarikan yang bisa saya lakukan maksimalnya 1.000.000 saja untuk per ATM BRI itu masing-masing terkadang ada 1.250.000 ada sampai 2.500.000 jadi maksimumnya untuk ATM ini yang saya gunakan maksimumnya 1.000.000 saja oke di sini saya akan input kembali jumlah penarikannya 650.000 ya 650.000 seperti ini kemudian tekan benar ya oke di sini pilih saja menggunakan rekening tabungan di bawah rekening tabungan dan disini silahkan kalian tinggal ditunggu saja transaksi seterusnya proses dan silahkan kalian tunggu saja uang keluar dari mesin ATM dan untuk caranya seperti itu jika memang kalian ingin melakukan penarikan menggunakan rekening ataupun kartu dpd yang lain untuk caranya sama ya tinggal diselesaikan renominal penarikan yang ingin kalian tarik melalui ATM BRI dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini semakin informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye